Seorang pencuri spesialis rumah kosong di Surabaya bernasib apes. Pelaku menggasak kotak terbungkus kertas kado yang dikiranya celengan uang. Kotak tersebut ternyata hanya batu untuk mengganjal pintu. Seperti apa aksinya? Berikut liputannya. Beginilah aksi I, 23 tahun warga Jalan Tambakwe di Bauru, Surabaya saat mencuri laptop di kawasan Jalan Platuk, Dono Mulyo, Surabaya, Jawa Timur. Namun kali kedua aksinya tak berjalan sesuai harapan. Di TKP lain yang tak jauh dari lokasi pertama, pelaku hanya membawa sebuah kotak terbungkus kain kertas kado. Semula kotak tersebut dikiranya celengan berisi uang, namun setelah dibuka, ternyata kotak itu berisi batu yang memang digunakan untuk mengganjal pintu rumah. Yang kado itu isinya apa, Mas? Batu. Batu? Itu ditaruh di mana, Mas, kalau dicuri? Di dekat pintu. Dekat pintu? Dikiranya apa itu, Awanya? Kiranya apa? Kira apa? Kira... Kuat. Kamu kira celengan uang gitu? Sempat di goyang-goyangan. Ini hanya juga pertunjuk saja, karena ternyata yang dibawa adalah batu ganjal pintu. Mungkin ini harinya mungkin tidak pas bagi tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka I akan dijera dengan pasal 363 KUHP, subsidi 362 KUHP, tentang pencurian dengan ancaman hukuman, 6 tahun kurungan penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nursef, I, Ayus, melaporkan. Jawa Timur. Jawa Timur. Amin.